gini buat latihan ini kalau saya selesaikan kayaknya waktunya enggak sampai enggak cukup sampai jam 1 ya jadi ini kayaknya saya potong jadi dua minggu aja kalau anda dapat data mining lanjut sama saya ini mirip-mirip ya jadi tugasnya adalah tugasnya tuh tugas seneng dong dapat tugas tugas karena enggak bilang karena bilang enggak maka kita kasih tuh tugas tugasnya adalah carilah ya sebuah file dengan format csp dengan minimal memiliki sepuluh jangan sepuluh lah minimal minimal memiliki 10 kolom dan seribu yang tadi berapa tadi tadi banyak kan nih carinya di mana carinya di bisa di kegel yang tadi berapa ini adik lebih banyak sedikit total number berapa 43.000 kan ini oke lebih banyak kan nih saya saya cantah ini ya kegel kegel.com ya masuk ke kegel nanti ikutin ada lomba-lombanya nanti semesta tujuan aja ya ya oke pakaian mana ya oke kita misalnya cari data tentang apa covid 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 udah biasa banget ya kita cari data tentang eh tentang kanker lah ya kanker cancer 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 gitu ya nah nanti di sini di sini ada pilihannya nih nah ini ada pilihannya ada pilihan namanya data set file type anda pilih data set file type anda pilih apa csv kemudian ada pilihan data set size anda pilih apa large ya cari yang large kemudian ini nggak usah filternya view by nggak usah oke udah sudah harusnya udah otomatis ya ada berapa di sini ada 78 data set ya medical defect lung cancer apa itu lung varu-varu ya nah itu sebetulnya nyari data coba kita lihat data caranya gimana downloadnya eh ini ya ini ada data kemudian nah ini banyak nih nah ini dia oke label respon ya ini kok 8 giga gede amat ya ya cari yang lain lah ya ya brain tumor ya brain tumor tumor segmentation ya tumor otak ya tumor otak ya tumor otak oke berapa 7 giga ya gede amat ya kayaknya jangan pilih yang large deh ya pilihnya yang medium aja lah medium kayaknya large itu memang lagnya memang besar ya ya ada lekimia classification apa lekimia yang lainnya ya di sini ya di sini adalah eh berapa 900 Mega ya coba kita lihat notebooknya kodenya ini ya nah oke oke lekimia klik di sini extreme learning mesin tapi di sini masih kita ngambil datanya di sini ya kita ngambil datanya nanti scriptnya kita pakai facepak kalau ini masih mesin learning biasa ya oke tapi yang kita perlukan apa datanya nih datanya seperti nanti ada bisa lihat-lihat di sini pet 1 ya ini pakai BMP ya pakai image ya ya ini nanti harus ke ini kita Open CV ini mana Open CV matlab, glob, 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 glob itu buat folder ke ini seperti juga kita cari yang lain belum yang satu kan eh 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 yang lain dari nah ini kecil kan ada berapa 27 Mega Coba kita download mau nggak apa dia coba ya kita dan 27 gede apa enggak archive zip ya Coba kita lihat ini saya public data maka kita bicara tentang data-data Oke nah ini Coba kita lihat ya mudah-mudahan besar ini Oh image dia ya ini kita harus ada preprocessing nya lagi kalau disini ini panjang lagi ceritanya ya ini ya datanya adalah dari image ya nanti dia mencari eh apa namanya eh ciri yang kanker cancer itu yang seperti apa ya oke Oh ini sudah ada nih sudah ada nih CSP nya sudah ada nah ini dia ya bisa dipakai ngapain nih oke di sini ada berapa lesson ID 1 image 1234 hitung aja ininya ya 1234567 ada 7 nah ini ini jenis kelaminnya umurnya ini umurnya umurnya tua-tua ya kemudian nah ini dari udah bisa dipakai ya ada tanya ada berapa coba kita lihat 10.000 bisa ada lumayan lah oke kayak gitu ya Jadi tidak buk apa namanya bukan sesuatu yang sulit kita bisa mencari data secara online walaupun di namanya Pak data sekun deh 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 ya Nah terus apa Pak sampai mana tugasnya Pak tugasnya adalah adalah ya sampai pada mana tadi ini ya oke ya berarti ini tadi sampai pada ini kayaknya waktu semester lalu ya udah sampai kayak gini ya blog please ya jadi mata di dalam ya coba kita lihat eh oh gitu ya masih terlalu mudah sih sebenarnya kau sampai situ sampai mana tadi kalau ya soberapa Mbak 100 ya sudah sampai berapa minggu depan kita ini harus satu metode harus dibahas satu-satu ya ya sudah deh ya betul ini kita pemanasan dulu ya ini baru speednya baru 60 lah ya ya soalnya nyambungin data juga kadang-kadang pusing juga ya karena format datanya yang tidak pas saya dulu pakai matlab ya macam-macam sama intinya sih sama ya format datanya harus kita atur dulu oke ada pertanyaan tidak kalau enggak kita sampai sini aja ya sudah sudah berarti tugasnya apa tadi kemudian oke kemudian nanti dijelaskan ya yang kedepan ada kalimat penjelasannya ya oke kayaknya udah deh kok kayak mirip-mirip data meniklanjutan Pak sebenarnya mirip ya karena kita pakai interface-interface-nya Vitan kalau pakai spark-nya langsung beda lagi nanti interface-nya saya pikir cukup untuk hari ini sampai sini nggak papa minggu depan kita selesaikan sampai chapter 3-nya banyak amat ya ada pertanyaan tidak tidak oke eh